Intro Hai 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 para pendengar, selamat datang kembali ini di channel konten film Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2016 yang berjudul Left 4 Dead Film ini merupakan fanmade dari pecinta game Left 4 Dead PC Buat kalian anak-anak warnet, pasti tau game Left 4 Dead ini dan disini saya akan sekilas membawakan alur film yang cukup pendek ini dan semoga bisa sekiranya bawa kita bernostalgia Jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton Film dibuka dengan memperlihatkan di sebuah hutan dimana terdengar seorang wanita yang baru saja terbangun dari pingsan dibuat cemas ketika tiba-tiba terdengar suara erangan dengan disertai kemunculan satu zombie yang langsung menyerangnya Namun beruntunglah rupa-rupanya, itu semua hanyalah sebuah mimpi dari seorang wanita bernama Zoe Sehingga seorang pria tua bernama Bill yang melihatnya pun berusaha menerangkan Bahkan bukan cuma mereka, disana pun terdapat dua rekan Zoe lain bernama Francis serta Louis Dikarenakan persediaan makanan mereka telah habis Akhirnya mereka berempat pun memutuskan untuk pergi dari bangunan untuk mencari persediaan makanan Di malam harinya, akhirnya mereka pun mulai melakukan perjalanan dengan Francis yang memimpin perjalanan Dengan dali, dia akan membawa mereka ke sebuah desa nelayan bernama Astoria tempat dimana adiknya tinggal Karena disini dia yakin Jika disana masih ada orang yang masih selamat Namun sial secara tiba-tiba datanglah segerombolan zombie yang mulai mendekati Sehingga membuat mereka yang melihatnya pun dengan terpaksa harus menghabisi para zombie itu terlebih dahulu Namun tak berselang lama Mereka pun melihat sebuah gedung sekolah yang nampak menyala Sehingga akhirnya pun mereka memutuskan untuk mendatangi gedung terlebih dahulu Karena mereka yakin Jika gedung itu masih terdapat orang yang masih bertahan hidup Berpindah ke beberapa bulan sebelum wabah zombie itu terjadi Dimana terlihat Joey yang merasa terkejut sang kekasih yang tiba-tiba saja datang ke kamar Namun bersama dengan itu Ayah Joey pun datang memberitahu jika dia akan membawa sang ibu ke rumah sakit Sehingga dalam situasi tersebut Joey yang memiliki waktu banyak dengan sang kekasih Yang rupanya mendapati luka gigitan di area lengannya Entah dasar faktor apa Mereka bisa dipertemukan Yang jelas keempat orang tersebut merupakan orang terakhir di muka bumi Karena mereka memiliki kekebalan tubuh yang mampu mengatasi gigitan zombie Dimana diketahui Tirus zombie ini pun menyebar sangat cepat Yang menyebabkan korban menjadi agresif dan mematikan Meski beberapa bulan lalu himbauan untuk karantina telah dilakukan Namun karena penyebaran yang sangat tidak terkendali Membuat manusia diambang kepunahan Sesambanya di gedung sekolah Bill dan ketiga rekannya pun merasa bingung nih Saat melihat pagar sekolah itu yang terkunci Agar tetapi di saat itu juga Francis menembak Sialnya alarm sekolah tiba-tiba menyala Hal itu mengundang para zombie berdatangan Membuat mereka mau tidak mau berlari mendatangi sebuah tempat Yang mereka perkirakan tadi ada seseorang yang selamat dari wabah ini Setelah diskusi singkat dan permohonan untuk diselamatkan Mereka pun pada akhirnya kini bertemu dengan seorang pria tua bernama Gordon Yang diketahui ia adalah kepala sekolah di universitas ini Untuk mengantisipasi adanya ketegangan antara mereka Gordon lalu mengajak mereka berkeliling Mengenalkan titik demi titik yang menjadi penyebaran virus Karena diketahui ia terjebak ketika beberapa bulan lalu virus zombie menyebar Sewaktu siswa-siswinya tengah dalam masa belajar mengajar Dan entahlah Gordon yakin Jikalau ia satu-satunya yang selamat di antara mereka Setelah mengatakan hal itu Gordon pun mempersilahkan mereka untuk beristirahat Karena ia memiliki sebuah tempat dengan berbagai makanan Yang cukup untuk beberapa tahun ke depan Dan diselah-selah itu pun Bill lantas mengobati luka gigitan di kaki Francis Yang tidak pernah mereka khawatirkan Karena mereka memang kebal Lalu di tengah bersantap lezat sembari berbincang Secara tiba-tiba Gordon berbicara dengan mereka melalui intercom Dimana Gordon yang mengarahkan mereka untuk tinggal Dijauh cepat oleh Francis Karena mereka berencana tinggal sementara waktu Mengingat besok mereka akan pergi ke Astoria Untuk itu Gordon yang mengerti mulai mengarahkan mereka Untuk bisa mendatangi area tower yang digadang-gadang Pernah dijadikan markas militer Dimana kemungkinan Mereka pun bisa menghubungi seseorang Agar bisa mendapatkan sebuah bantuan Maka dari itu Tanpa berlama-lama Mereka pun mulai berusaha mendatangi area tersebut Dengan meninggalkan Gordon yang berencana menunggu mereka Sementara itu di dalam Nampaknya Gordon memiliki sebuah rencana jahat yang tidak disadari oleh keempat orang itu Setelah cukup lama menghabisi para zombie Tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan seseorang Sehingga hal itu membuat Louis memutuskan untuk menghampiri asal suara tangisan itu Beberapa waktu kemudian Pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah gereja yang nampak kosong itu Lalu di saat Joey dan Louis setengah asik berbincang Tiba-tiba sosok zombie langsung menyeret Joey Dengan menggunakan sebuah tentakel zombie Beruntunglah akibat aksi gerak cepat Pada akhirnya Joey mampu terselamatkan Namun mereka kini sekiranya dibuat bergegas kembali Ketika mereka dibuat terkejut Tak kala melihat sekali banyak mayat tergeletak di sebuah ruangan Untuk itu mereka pun berasumsi Jikalau orang-orang itu telah dihabisi oleh Gordon Jadi dalam antara lain Gordon bukan satu-satunya orang yang selamat di sekolah ini Setelah menghabiskan waktu lama di area sebuah gedung Untuk bisa tiba di tower militer Mereka lagi-lagi harus dibuat bergegas ketika kembali diserang oleh sesosok zombie berbadan besar Sehingga cerita setelah berhasil menghabisi para zombie-zombie itu Akhirnya Bill dan kelompoknya pun tiba di ruangan radio Dimana Bill dengan cepat menghubungi para pasukan militer Agar bisa menjemput mereka di sebuah sekolah Setelah tersambung Para militer pun meminta untuk tetap bertahan Karena mereka akan segera menjemput mereka Beberapa waktu kemudian di saat mereka tengah menunggu Tiba-tiba terdengarlah suara helikopter Sehingga mereka berempat pun bergegas menuju atap gedung Namun setibanya di sana Mereka malah melihat helikopter itu mendarat di bawah Dengan Gordon yang telah menunggunya Membuat mereka yang melihatnya pun merasa murga Karena Gordon telah memanfaatkan mereka untuk meminta jemputan Karena ia berencana meninggalkan Namun bak pendapatkan karma instan Suara heli yang sangat kencang memacu satu zombie tank Yang sering kita lihat di game Melemparkan sebuah batu Setelah kejadian semua itu Joy yang merasa frustasi karena mengira Jika sudah tak ada lagi harapan manusia Untuk selamat dari kota yang telah hancur Namun keputus asaan mereka dipatahkan begitu saja Ketika bersamaan dengan itu Muncullah sebuah pesawat Yang memacu mereka mulai yakin Bahwasannya masih banyak manusia di muka bumi ini Yang selamat dari kiamat zombie Maka untuk itu Mereka yang tadinya menyerah Kini mulai sepakat untuk bisa melanjutkan hidup Dengan memulai hal-hal baru di sebuah desa Bernama Astoria Hingga film pun Kini selesai Terima kasih telah menonton